Hezbollah terus melakukan serangan menggembur wilayah Israel sejak negara tersebut menyatakan perang terhadap Hamas Palestina. Kelompok militan bersenjata yang berbasis di Lebanon itu bahkan memperingatkan Israel akan ikut berperang jika Zionis melakukan serangan darat ke Gaza. Tamukala dengan Hezbollah, Israel membalas melontarkan ancaman mengerikan. Israel mengancam akan melenyapkan Iran dan Lebanon dari muka bumi jika Hezbollah melibatkan diri dalam perang antara Israel dengan Hamas. Ancaman itu disampaikan oleh Menteri Ekonomi Israel Nir Barkad seperti yang diwartakan New York Post pada Senin 23 Oktober. Menurut Barkad, Israel memandang peningkatan Hezbollah sebagai serangan oleh Iran. Dia mengatakan bahwa Iran menyerang Israel di semua lini. Iran disebut sebagai kepala dibalik penyerangan-penyerangan yang ditujukan kepada Israel. Barkad mengatakan bahwa Iran harus membayar harga mahal jika perang terjadi di front utara. Ia kemudian mengancam akan membinasakan Lebanon dan Iran jika Hezbollah ikut berperang. Hezbollah dan para pejabat Iran disebut membantu Hamas menyempurnakan taktis serangan operasi Badai Al-Aqsa. Jika Hezbollah membuka front perang di perbatasan utara, militer Israel akan melakukan serangan tanpa ampun terhadap Iran. Al-Sanada juga pernah dilontarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu mengatakan Hezbollah akan mengalami kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya jika secara resmi bergabung dalam perang. Di balik Itosima lebih dari 4.650 orang Palestina yang tinggal di Gaza meninggal dunia dan lebih dari 14.000 lainnya terluka dalam serangan Israel. Jumlah korban jiwa tersebut termasuk 1.873 anak-anak. Menurut pejabat Palestina, lebih dari 400 warga Palestina telah terbunuh oleh serangan udara Israel di Gaza dalam 24 jam terakhir. Sementara itu lebih dari 1.400 orang meninggal dunia di Israel. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.